Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita berjumpa kembali membahas tentang penggunaan virtualbox untuk virtualisasi komputer ya teman-teman tapi sebelumnya teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat di video ini silahkan mengakses di moq.ac.id sudah ada cara pendaftarannya kemudian kelasnya di sini sementara video ini saya buat masih gratis ya judulnya ini adalah virtualisasi komputer menggunakan VM virtualbox dari Oracle silahkan baca di deskripsi linknya sudah lengkap tinggal klik saja ikuti videonya ikuti kursusnya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat kurang lebih 10 jam pelajaran atau 10 JPL yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai keperluan kemudian teman-teman kita lanjut kita masuk ke materi praktek selanjutnya yaitu tentang berbagi file antar host dan mesin virtual jadi walaupun kita menggunakan mesin virtual kita bisa berbagi file dengan mesin hostnya disini saya menggunakan mindo 10 mesin virtualnya kita menggunakan Windows XP nah perlu yang perlu ada catatan teman-teman supaya nanti kita bisa drag-and-drop lebih mudah ya itu salahnya harus menggunakan Windows XP atau menggunakan sistem operasi yang divirtualisasikan pakai Windows pakai Mac OS atau pakai Linux Solaris selain itu belum bisa disupport teman-teman ya dari sini kemarin kita akan sudah menginstal Windows XP jadi ini bisa kita praktekkan ya jadi ini memang ada keterbatasan nah kemudian kalau pengen bisa apa itu namanya apa namanya kok sharing ya sharing itu bisa teman-teman menggunakan kalau jelas bisa jalan itu menggunakan jaringan selama jaringan jalan pasti bisa saling berbuka data jadi tetap aman untuk yang model apa itu namanya teman-teman yang model file berbagai file antara host dan mesin itu kita akan mencari yang lebih mudah kita menggunakan yang namanya yang namanya silahkan ikuti video ini dulu oke kita akan running dulu ini kan snapshotnya masih jalan ya teman-teman kita pause dulu kita akan hapus dulu snapshotnya supaya nanti loadingnya nggak terlalu lambat ya dari praktek sebelumnya kita hapus aja langsung ke current state supaya langsung running kalian nggak tahu ini yang Windows XP Lite ini kalau pakai snapshot itu agak lambat teman-teman harus sabar makanya snapchatnya saya matikan jadi yang pertama teman-teman harus menjalankan yang namanya quest edition ini untuk yang virtual box ya untuk yang perangkat lain mungkin berbeda jadi quest edition ini fungsinya itu untuk mengoptimalkan performa dan integrasi mesin virtual dengan host kemudian kita bisa mengatur resolusi layar atau apa resolusi layar kom layar virtualnya ya itu bisa diatur dan driver VGA nya itu ada disitu teman-teman di additional quest edition ya kalau pengen mengaktifkan klik device kemudian pilih insert quest edition CD image ini sudah ada bawaannya jadi teman-teman nggak usah perlu mencari berkasnya saat Anda menginstal virtual box itu sudah ada nah ini gara-gara snapshot teman-teman jadi lambat banget ya kita tunggu prosesnya sambil saya menyampaikan jadi fitur yang ditawarkan oleh quest edition ini saya ulangi lagi tidak semua simpokrasi itu disupport sementara hanya Windows kita buka aja dulu ya klik start kemudian klik my computer nah disini ada tambahan namanya virtual best edition bisa klik kanan explore nah disini ada penjelasannya teman-teman kita pilih detail jadi disini yang bisa jalan itu PKG itu hanya solaris kalau nggak salah ya kemudian untuk ini untuk Windows kemudian ada OS2 itu Mac kalau nggak salah ya nah yang pertama kali untuk meyakinkan dulu teman-teman di running dulu ya teman-teman diinstal salah satu bisa menggunakan vbox addition x86 atau yang ini kita install lagi padahal tadi udah kemarin udah install kita install lagi aja klik next klik next lagi klik install nah supaya nanti kirim datanya itu lebih mudah di bagian device kemudian share clickboard ini teman-teman klik cintang aja bidireksional kemudian di sini itu cintang lagi bidireksional artinya apa yang share clickboard itu nanti kalau kita ketik di sini kemudian kita copy kemudian kita paste nah di sini tuh pasalnya muncul atau yang share yang drag and drop bidireksional karena kondisinya tadi masih disable itu di drag and drop seperti ini bisa nah karena belum terinstall drivernya dan belum di setting ini maka belum bisa drag and drop jadi syaratnya apa syaratnya supaya nanti bisa drag and drop ini bisa full digunakan ini harus pilih ke bidireksional drag and dropnya juga bidireksional ini ada pilihan ya has to quest host to quest jadi host saja yang bisa mengopi ke quest quest nggak bisa ngopi paste ke host kita pilih dua-duanya saja sehingga bisa saling berkomunikasi ini sudah selesai ya virtual quest edition klik finish dan harus terinstall ini teman-teman ya quest edition nya harus terinstall kalau tidak tetap nggak bisa ya tetap nggak bisa ciri-cirinya gimana kalau quest edition nya itu bisa jalan ciri-cirinya kalau teman-teman ini perkecil kemudian arahkan mouse nya di sini teman-teman klik ya teman-teman geser itu mouse nya nggak ngancing di sini kalau masih ngancing di sini jadi ada dua kursor yang ini jalan yang satunya hanya mepet di sini menandakan quest edition nya itu belum terinstall dengan baik atau bisa jadi memang tidak support ke Windows itu saya nggak tahu ini supportnya sampai Windows berapa ya tapi yang jelas ini nanti kalau yang pakai Windows XP itu bisa ya Oke teman-teman ini sudah jalan ya jalan normal mantap nah selanjutnya kita akan mencoba kita pastikan untuk share keyboard nya ini sudah bidireksional dan drag intro sudah bidireksional kita contohkan kita akan ketik alamat IP ini kita copy kemudian kita paste di sini bisa ya pastinya muncul ini yang disebut dengan bidireksional share keyboard ya kemudian drag and drop bidireksional jadi drag and drop bidireksional ini saat kita klik and drag seperti ini langsung masuk kita kembalikan lagi pun bisa nah ini nggak bisa berarti berarti hanya bisa host ke virtual host ke quest ya kemudian ini ada batasnya teman-teman drag and drop nggak tahu itu karena Windows XP nya itu yang bermasalah nah jadi yang ukurannya besar agak sulit untuk di copy paste nah ini gagal nah alternatifnya teman-teman teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya share folder device kemudian share folder share folder setting nah teman-teman bisa menambahkan sini klik add teman-teman mau mengakses folder apa misalkan mau mengakses drive 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 app semua oke boleh isinya nanti ini klik like drive app kemudian mau bulat balik atau hanya write only kita coba bulat balik oke auto monnya kita cinta make permanent jadi auto mon itu nanti kalau kita matikan virtual box nya ya Windows XP ini kemudian dijalankan lagi otomatis ini akan di dikonekkan ke harddisk yang tadi itu yang sudah dipilih itu ya teman-teman make permanent maka ini saat disimpan ini akan disimpan disini selamanya sampai kita mengaktifkan kita klik ok sebenarnya ini langsung bisa diakses teman-teman dengan tambahan disini ya F drive on ini isinya sama dengan drive app disini teman-teman bisa melihat isinya enggak jauh berbeda oke teman-teman bisa melihat ya isinya sama persis ya kita buat tipe kita buat urutkan nama saja download master ya oke teman-teman seperti itu mantep ya jadi kita bisa berbuka data jadi misalkan selitas ini bot kita akan copy kita pindah ke sini bisa nah kalau protect.log ini enggak bisa ya teman-teman nah yang bisa itu ini jadi kalau pengen pindahkan ya tinggal pindah saja misalkan banyak itu bisa banget teman-teman ini paste disini yes nah masuk atau mungkin dari file hostnya temple musik ini ya kita akan copy kemudian kita akan paste di y karena kita bisa read and write nah ini masuk disini juga kita hapus di hostnya ini juga ikut terhapus karena apa karena tadi settingannya disini aksesnya full kalau hanya read only kita cintang teman-teman kita oke jadi hanya bisa membaca saja artinya gini kalau kita harus buka lagi jadi contohnya ya kita buka main dokumen kita akan copy ini copy copy bisa teman-teman aman copy bisa dari host ke mana itu ke bus bus itu yang simulasi yang besar ini ini 10 bus itu yang virtual tapi kalau bus yang virtual ini ngopi ke foldernya tadi itu enggak bisa karena apa ini hanya read only nah itu teman-teman nah di satu sisi kalau misalkan teman-teman itu menggunakan sistem operasi yang lain itu nanti akses asnya dengan ada cara yang lain dengan menggunakan jaringan kalau jaringannya beres kalau teman-teman mengapa namanya pengen bertukar-tukar data bisa banyak cara silahkan teman-teman nanti mengesplorasi sendiri ya teman-teman tapi intinya bahwasannya kita bisa drag and drop ya bisa copy paste apa itu namanya text gitu ya kemudian satu lagi ya teman-teman setelah pastikan ya ini saya ulangi lagi share folder ini bisa jalan itu karena teman-teman sudah menginstall voice edition kalau enggak menginstall voice edition bisa jadi ini enggak jalan ya kita akan coba nanti ke selitas linux apakah itu nanti bisa jalan ya kita coba nanti kemudian karena sudah terinstall voice edition maka driver pga nya ini teman-teman sudah terinstall artinya kita bisa mengatur resolusi layar namanya virtual graphic virtual graphic adapter jadi kalau teman-teman bingung loh ini kok display nya belum terinstall nah bisa jadi teman-teman belum menginstall voice edition ini klik kanan properties untuk men setting layar ya teman-teman bagian setting nah ini restosnya teman-teman bisa ubah aman ya nah begitu teman-teman semoga semoga saja video ini bermanfaat kita akan coba untuk selitas teman-teman ya kita akan coba untuk settingan di selitas tanpa menggunakan web web ya kita akan lebus semua dulu snapshot nya oke kita akan setting kita share folder disini kita masuk ke drive app aja ya oke kita running apakah tanpa menginstal apa namanya voice edition itu bisa menggunakan share folder dengan cara seperti itu kan lebih mudah untuk bertukar data gitu ya kita akan jalankan yang istrinya tuk pastinya tuk ya nah teman-teman bisa melihat ini di bagian dokumen enggak bisa ya teman-teman ya enggak muncul ya oke enggak ada enggak ada teman-teman enggak ada teman-teman jadi memang enggak bisa teman-teman ya coba file manager ya sama saja enggak muncul enggak seperti di Windows tadi ya seperti menjadi network drive namanya tadi network drive teman-teman nah itu nah semoga saja bermanfaat dan teman-teman jadi enggak bingung ya bagaimana cara sih caranya untuk mentransfer data jika menggunakan sim operasi Windows XP Mac OS sama apa itu namanya Solaris Linux Solaris oke terima kasih jangan lupa kalau teman-teman membutuhkan sertifikat langsung mengakses di nama kursusnya virtual computer menggunakan VM virtual code terima kasih jangan lupa subscribe dan like video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you next time hai hai